Suamiku Pria Lumpuh, karya Autor Erna Surliandari, episode ke-135, Pertengkaran Kedua Kesaudara. Selamat mendengarkan. Suasana berubat tegang, terutama untuk Reza yang tidak tahu harus berbuat apa. Posisinya serba salah ketika harus ramah atau mendiamkan ayahnya. Hey Ward, mari makan bersama. Ajak Mama Ayu berusaha ramah. Wah, enak sekali kalian makan bersama seperti ini. Ramai dan penuh sekacita. Beda denganku yang ditinggal sebatang karah. Lirik Om Edward pada putranya. Percuma juga di rumah kalau tak dianggap dibutuhkan. Hanya dianggap boneka pajangan dan dipakai ketika diperlukan. Cap Reza dengan nada datarnya. Shiva tak menyukai momen ini. Ia mencoba mencairkan keadaan seperti yang dilakukan Mama Ayu. Ia mengambilkan piring dan menuangkan nasi ke dalam piring Om Edward dengan senyum ramahnya. Shiva sehat? Tanya Om Edward. Sehat? Sangat sehat Om. Om sendiri? Balas Shiva. Sangat sehat, meski sedikit kecewa. Lukamu sudah sembuh. Iya, luka ini memang akan gampang sembuh. Karena obatnya banyak. Beda dengan luka di jiwa yang mungkin tak akan pernah sembuh selamanya. Jawaban yang membuat Om Edward seketika terdiam. Ia menatap Shiva dengan tatapan yang begitu datar tapi menyimpan banyak tanya. Tapi ia tak terlalu memikirkannya karena itu bukan rencana awalnya. Besok hari kematian ibuku, apa kalian ingat, kak? Tanyanya pada Mama Ayu. Ia ingat, kami akan mendoakan seperti biasa. Kami tak pernah membedakan siapapun di sini. Tapi kenapa aku merasa selalu berbeda? Tanya Om Edward lagi. Tapi Mama Ayu berusaha tak menghiraukannya. Makan malam kembali lengang. Om Edward tampak makan dengan begitu lahapnya. Bahkan meminta Shiva untuk menambah nasi di piringnya. Ia benar-benar sangat kenyang kali ini. Karena Reza tak sama sekali menasehatinya. Shiva, kamu harus hati-hati. Kenapa, Om? Tanya Shiva. Kamu harus hati-hati. Kadang, lelaki setia itu hanya ketika ia lemah. Dan ketika hidupnya mulai melanjak tinggi, ia akan lupa siapa yang menemaninya. Bukankah Om laki-laki? Berarti Om juga seperti itu. Shiva membalik pertanyaan. Hah, pandai juga kamu ya. Batin Om Edward. Mama Ayu membereskan piringnya yang telah tandas. Ia meminum air putih yang disediakan dengan cepat tampak sekali ia sedang menahan emosinya. Edward, masih belum bangkit dari masa lalu. Bahkan mereka sudah nggak ada. Tapi kenapa terus membahas itu? Bahkan berkali-kali dijelaskan pun, kamu tetap berada di alasan yang sama. Ucap Mama Ayu yang akhirnya bicara. Kamu menempatkan diri kamu, seolah-olah kamu dan ibu adalah korban dari Mama dan Ayah kita. Imbunya. Iya, memang kami korban. Korban keegoisan kalian. Apalagi Mamamu, yang menjadi istri simpanan Ayahku. Ibuku yang menemaninya dari titik nol, tapi kamu yang menikmati semuanya. Lucu sekali dunia ini. Tawa Om Edward. Bagas tampak kesal. Ia sudah akan membuka mulutnya, tapi Reza menahannya dengan tangan dan menggelengkan kepalanya. Mama Ayu tampak begitu lelah. Bukan hanya sekali. Bahkan pulang kali menjelaskan pada adiknya itu mengenai masa lalu. Tapi ia tak pernah mau menerima kenyataan. Bahwa ibunya lah, yang sebenarnya menjadi orang ketiga dalam hubungan itu. Masalah yang rumit. Berbelit-belit karena memang tak pernah ingin sadar akan kenyataan. Kalau ibu orang ketiganya, kenapa mereka yang lebih dulu menikah? Apa karena ibu sulit memiliki anak? Dan setelah itu ayah menikah lagi untuk memiliki keturunan? Tapi setelah itu malah ibu hamil aku. Tapi posisinya sudah diganti olehmu. Hah, apakah begitu? Om Edward mulai meracau. Iya, sudah aku bilang iya. Apa kau tak paham juga? Bukankah kau yang tak bersyukur karena mamaku telah merawatmu dengan begitu baik? Apalagi ketika ibu kritis saat itu. Mamalah yang merawatnya. Gara-gara kalian, ibuku meninggal. Kau pikir ia tak sakit hati? Tukas om Edward. Wajah Shiva mulai tampak takut melihat keduanya. Ia bersembunyi di belakang bagas. Sementara Reza terus menahan amarah bagas agar tak lepas. Mereka saling melindungi saat ini. Bergantung satu sama lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.